sejak zaman Nabi, waktu Nabi masih hidup Usman hartanya paling banyak sebenarnya Usman pernah mengatakan itu waktu beliau jadi khalifah tapi waktu beliau jadi khalifah memang beliau sudah tak lagi fokus dengan hartanya orang gak fokus saja duitnya masih banyak Usman ketika beliau dikepung di rumahnya beliau harus bersumpah kepada seluruh masyarakatnya karena Usman bukan sahabat ya ini masyarakat pendatang yang pengacau ibu kota dimana mereka membawa fitnah diantara fitnahnya Usman ini membagi-bagi harta negara untuk saudara-saudaranya maka Usman berkata kepada seluruh yang ada demi Allah kalian tahu bahwa saya sahabat paling kaya saat Rasul masih hidup dan tak pernah satu dirham pun dari harta negara ini aku berikan kepada keluarga ku yang aku berikan itu adalah dari harta pribadiku yang halal gitu ya? emang gitu kan? orang sebaik Usman orang sebaik Usman saja yang hartanya pasti halal itu kalau jadi pemimpin siap-siap di fitnah gimana harta gak halal? eh pastilah bagaimana yang masih suka dengan yang syubhat? eh pasti fitnah dimana-mana ini jelas-jelas hartanya halal sahabat dijamin masuk surga sahabat dengan amal harta yang luar biasa dan semua orang tahu dia orang kaya dan Usman itu sudah kaya sebelum lahir yang ruwet itu kan ketika jadi pemimpin baru kaya Pak itu agak ruwet itu kalau Usman ini memang belum lahir udah kaya orang semua tahu itu karena beliau dari keluarga besar Bani Umayyah dari saya ceritakan tapi segitupun beliau masih mendapatkan fitnah karena ini masalah kekuasaan nah Usman kandilu'an umpamanya beliau punya ini masya Allah dengan ibadah hartanya sungguh sangat luar biasa umpamanya ketika beliau yang paling terkenal dan masya Allah sampai hari ini bisa masih bisa anjung kunjungi yaitu sumur rumah itu sangat legendaris teman-teman kenapa? lihat sumur rumah itu salah satu sumur yang ada di Madinah dan sekitarnya sama Nabi dan dia sumur rumah itu adalah sumur yang yang paling jernih airnya dan paling layak untuk diminum dibandingkan sumur yang lain dan kemudian dibeli oleh Usman pertama kali dengan 15 ribu jirham 15 ribu tawar-menawar karena sebenarnya kemuslimin perlu air itu dan muslimin harus beli air dari Yahudi kok ya Bapak Ibu ini yang pengusaha muslim kok ya mikir kayak Umat Usman gimana caranya supaya kita ini tidak miru kayak Yahudi kalau Yahudi itu jualan air ya saya tidak bicara halal-haram halal-haram ada hukum sendiri ya bicara peradaban yang lebih tinggi dari itu lebih tinggi halal-haram Yahudi itu kan jualan air yang punya sumur rumah itu cuma duduk ungkang-ungkang sumurnya ada memang airnya luar biasa tiap hari muslimin ngambil sini kasih uang setiap dirham setiap hari oke melihat keadaan yang sulit itu maka Nabi SAW tinggal ngelelang di hadapan orang-orang kaya mengusah-mengusah kata Nabi siapa yang membeli sumur rumah maka baginya surga makanya Usman angkat tangan masalahnya kan begini bukan hanya masalah beli atau tidak beli, punya duit atau tidak punya duit terlalu banyak uangnya masalahnya si Yahudi itu sedang tidak jual sumurnya kan diperlukan keahlian berdagang sehebat Usman untuk negosiasi dengan si Yahudi yang sedang tidak ingin jual rumah sumurnya ya maulah uang itu menghasilkan dengan nego yang luar biasa Usman dan si Yahudi itu sampai Yahudi itu mau ngalah ya sudah kalau memang begitu saya jual 15 ribu dirhamu tapi separuh hari hari ini saya hari besok kamu hari besoknya saya kemudian kamu saya kamu saya kamu gitu kata Usman deal 15 ribu dirhamu Usman tinggal mengumumkan kan eh tinggal mengumumkan kepada saya beli tapi tidak ini tidak bisa setiap hari datangi saja pas hari saya ya gratis pas hari ini sudah wakaf makanya pasti orang datangnya waktu hari hari gratis hari bayar apa yang datang hari bayar Yahudi pula kan datang hari gratis Ayahudi turun jauh itu income ilang wah ilang sudah tinggal Usman datangi lagi iya mas deal gak gitu kan Ayahudi pada Yahudi rugi ini muslim ini ini kures kures yang bisa ngalahkan Yahudi dalam urusan perdagangan itu kures ini Yahudi hari ini menguasai perdagangan ayo keluar orang-orang kures mana jangan cuman nasab dibanggakan tapi gak ada karyanya mana yang kures berkarya untuk umat di dunia perekonomian yang bisa ngalahkan Yahudi itu Usman dari laku Usman hadir dengan Usman yang orang yang kalem melembut luar biasa itu maka kemudian kemudian Usman sudah total 30 ribu harga sumur wakaf sampai hari ini masih mengalir dengan cermik dan deras airnya amal 15 abad belum habis pahalanya itu bayangkan sampai hari ini bisa kunjungi biar rumah biar rumah bahkan sekarang perkampungannya namanya hai biar rumah perkampungan itu hai biar rumah posisinya di wilayah juruf juruf itu posisinya dari tidak jauh dari sekitar masih di belatein kalau bapak ibu dari masjid laharok dari maaf dari masjid napawi caranya sekitar hanya 7 kilo ini biar rumah sekarang masih ada bahkan perkampungan namanya perkampungan sumur rumah perkampungan si jantung kunjungi dan luar biasa karena itulah berpikirnya lebih tinggi hari ini air sudah terlanjur dijual sudah terlanjur ini kan sebenarnya balik lagi gayanya gayanya Yahudi lagi ini kan dulu ini bapak ibu dulu ada dalam sejarah islam namanya asbillah pernah ada yang tau asbillah asbillah itu dulu dan sampai sekarang masih ada bekas-bekas gedungnya asbillah itu adalah gedung gedungnya dibuatnya modelnya indah dengan arsitektur yang luar biasa modelnya macem-macem yang bulat yang apat serah gedungnya kemudian biasanya tiga lantai lantai satu di bawah tanah kemudian lantai dasar kemudian lantai di atas satu lantai dasar lantai yang di bawah tanah itu adalah untuk gudang air penyimpanan air supaya jingin airnya zaman dulu itu dilapis marmer bagian bawah itu maka diisilah air itu datangkan dari tempat yang luar biasa kemudian di atasnya lantai di atasnya berarti kan lantai dasar lantai di dasarnya itu tempat masyarakat siapa saja siapapun yang mau tinggal disitu mau tinggal tinggal disitu mau muslim mau kafir boleh semua ambil air gratis mau cuma minum terus pergi mau bawa sebanyak-banyak dibotong bawa pulang boleh semuanya dan itu diletakkan biasanya di tempat-tempat strategis di perempatan jalan di pertigaan di pilih-pilih strategis yang orang lalu-lalang disana lantai atasnya buat apa lantai atasnya biasanya untuk putar belajar anak-anak belajar ilmu islam belajar al-quran belajar hadis nabi saya cuma membayangkan gedung asbillah ini gedung yang berkah yang luar biasa nabi mengatakan tentang sodakoh terbaik adalah memberi air minum hadis di atasnya ada anak-anak kecil belajar al-quran berkahnya gedung itu gedungnya betapa berkah sungguh luar biasa itu islam zaman islam sampai belakangan sampai kenakhir zaman ke-8 asbillah di mana-mana eh begitu islam jatuh balik lagi jualan air dasar yahudi memang itu yahudi sudah tutup zaman rasul balik lagi jualan air kita pengusaha muslim yang punya duit punya sumber mata air jualan air juga yang beda mereknya betul kan sambil ditulisi 10% sodakoh untuk anak yatim bagus saya bilang bagus kalau misalnya halal halal kata para ulama tapi yuk bicara peradaban yuk bicara peradaban yang lebih tinggi dari tema halal haram apakah halal tanyakan ke ulama ulama mengatakan halal jualan air itu apakah tidak bagus pak ini untuk anak yatim bagus tapi kalau anda mau bicara tentang menutup sistem yahudi yang sering kita teriakkan yang kita takbir berkali-kali ini caranya mestinya ada yang membeli mata air itu seperti Ufman kemudian diumumkan wakaf bagi seluruh muslimi kalau sumber mata air jauh disana dibuatkan asbira seperti yang dicontohkan dalam peradaban islam begitu gitu nah itu cuma satu contoh 5 asbira jadi sistem dulu dibuat jadi ini terus-menerus sistemnya ada ini hanya contoh bagaimana mereka berkarya dengan harta mereka ini orang-orang surgawi bagaimana berkarya dengan kekayaan mereka selamat menikmati selamat menikmati